Jadi dalam contoh penggunaan dalam image ataupun pengolahan citra, saya berikan juga contohnya. Contohnya seperti ini. Ketika kita punya image, kita punya gambar. Tidak jarang kita menemukan sebuah gambar yang memiliki noise. Noise itu apa? Seperti ada bintik-bintik. Dalam perspektif citra ataupun image, ini adalah noise. Kita di dalam pengolahan citra ada namanya Gaussian noise. Dan seterusnya. Saya tidak bahas di sini, tapi yang saya sampaikan adalah terjadinya noise-noise di dalam data. Nah, kalau kita masuk lagi lebih detail, apa yang terjadi di dalam gambar ini? Sebenarnya ini kan pixel ya. Kita kan punya pixel. Gambar ini kan disusun oleh nilai-nilai pixel. Jadi, kita bisa mudah melihat karakteristik data itu sendiri. Contohnya kita punya ada orang gitu ya, seperti di samping ini. Oke. Nah. Bisa jadi, noise itu memiliki karakteristik yang jauh berbeda. Misalnya di sini nilainya 20, 23, 50, 75, dan sebagainya. Bisa jadi noise itu 1, bisa jadi dia adalah 4, dan dia titik-titik. Istifatnya dia piksel-piksel yang menyebar yang tidak beraturan, random. Jadi, misalnya di sini 7, dan sebagainya. Nah, dalam perhitungan matematik ataupun statistik, dan sebagainya, kita bisa meng-kick ataupun meng-exclude dalam bahasa Inggris. Kita melakukan exclusion. Kita keluarkan dia dalam persebaran data kita punya. Ataupun kita lakukan smoothing dan seterusnya. Jadi, ini satu hal yang common ataupun biasa terkait karakteristik data itu sendiri. Jadi, hari ini kita masuk ke dalam hal tersebut. Menjadi pertanyaan yang besarnya adalah, why pre-process the data? Why pre-process the data? Kenapa kita harus melakukan pra-proses terhadap data yang kita punya? Faktanya apa? Ya ini. Data in the real world is dirty. Bahwasannya, data itu, pada katanya, dia itu kotor. Dia dirty. Dirty itu dalam hal apa? Contoh, incomplete. Incomplete itu seperti apa? Misalnya kita punya data, dan data itu tidak lengkap. Contohnya di sini, occupation, tanda petik, kosong. Contohnya kita punya data. Kita punya data. Data ribuan seperti saya sampaikan tadi. Seratus ribu data misalnya. Dengan kolom yang juga cukup banyak. Misalnya seratus kolom. Kita punya data yang banyak sekali. Tapi sampai ke dalam misalnya occupation. Ada data-data yang... Apa? Kosong gitu. Misalnya nama A, umur 50, gaji 30 juta, occupation kosong. Nama B, umur 37, gaji 15 juta, occupation misalnya scientist. Data C, umur 40, gaji 20 juta. Pekerjaan, lecturers. Ataupun dosen. Tapi di sini kita lihat, ini noise. Ini dirty. Dan bisa jadi itu terjadi di beberapa tempat. Ini yang kita katakan sebagai incomplete. Datanya incomplete. Ini sangat mengganggu dalam kita melakukan analistis statistik. Yang kedua, noisy. Coba bayangkan. Ada nggak salary yang negatif? Jelas nggak ada gitu ya. Nggak mungkin kita setiap bulan bekerja keras. Tetapi gajinya minus. Ini dikatakan noisy. Ataupun containing errors ataupun outliers. Misalnya tadi saya sampaikan. Misalnya ada data D, gaji minus 10 juta. Ya kan? Oh, sorry. Ini umur tadi ya. Umur 30 tahun. Gaji minus 10 juta. PNS. Ini dikatakan apa? Noisy. Ataupun errors. Nggak mungkin ada gaji yang errors. Nggak mungkin ada gaji yang negatif. Ini pun terjadi. Misalnya human errors. Ataupun terjadi modifikasi data. Ada injection. Ataupun kita melakukan penginputan data secara batch. Secara paralel. Lalu programnya itu salah. Dan seterusnya. Banyak. Banyak sekali. Yang ketiga contohnya adalah. Nah, ini mungkin bisa jadi di ujian ataupun di presentasi. Saya mintakan ya. Itu kalian harus apa. Teman-teman harus faham. Apa itu incomplete. Apa itu noisy. Inconsistent. Contoh. Ya kan? Containing discrepancies in codes or names. Contoh. Misalnya umur 42 tahun. Tapi kalau kita lihat. Ya. Apakah benar? Orang yang lahir di tahun 97 umurnya 42. Totally incorrect. Ya kan? Salah. Ini namanya inconsistent. Ataupun misalnya kita punya rating 1, 2, 3. Misalnya berseberapa puas kita terhadap pelayanan rumah sakit. Biasanya kita kan katakan pelayanannya 1 untuk tidak setuju. 2 untuk puas, 3 sangat puas. Tiba-tiba ratingnya berubah menjadi ABC. Itu inconsistent. Ya. Dan seterusnya. Oke. Oleh karena ya why? Di sini data preprocessing. Ya. Jelas. Kita sekarang bisa menyimpulkan secara. Apa namanya? Prematur gitu ya. Masih sangat dangkal kita simpulkan. Oh ternyata data itu noisy. Ataupun dirty. Tidak bersih. Ataupun kotor. Nah. Di sini adalah beberapa hal. Kenapa? Incomplete itu bisa terjadi karena. Ada not applicable data yang dikumpulkan. Ketika dikumpulkan ada data-data yang tidak applicable. Ataupun human hardware ataupun software problem. Nah ini juga penting. Saya lalu 3 tahun itu bekerja di e-bank atau software. Kita build di perusahaan kita itu. Payment ya. Jadi kita berkonsultannya Bank Indonesia di Jakarta. Di Tamrin. Kita develop satu sistem namanya. Nanti bisa di search. Sangat populer ya. Di dunia banking. RTGS. RTGS ini mengirimkan dana besar secara real time. RT ini real time. Ke alamat rekening yang mengirim. Dan ini adalah rekening yang menerima. Sekumpulan dana yang cukup besar. Dikirim menggunakan RTGS. Nah kita mendevelop RTGS. Untuk seluruh Bank Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia. Nah kita ketika mengenerate data. Ini kita bicara tentang ini ya. Human hardware ataupun software problem. Contoh. Misalnya kita punya bank saja. Jumlah bank. Bayangkan bank di Indonesia ada berapa. Bank A. Bank B. Sampai misalnya. Ada 50 bank. Lalu nasabah. Nasabah A1. Sampai ribuan. Nasabah B1. Sampai B1. Dan seterusnya. Biasanya kita pakai script disini. Script. Kita lakukan coding. Kita buat sebuah code. Kita baca seluruh rekening ini. Kita masukkan ke dalam database. Kita akses database menggunakan coding. Bayangkan kalau code itu berisi. Ataupun mengandung sebuah bug. Ataupun code nya tidak benar. Bisa jadi. Membuat data kita yang dimasukkan ke dalam database. Menjadi incomplete. Banyak. Banyak case ketika data itu luar biasa banyak. Lalu kita punya software. Tertentu. Kalau software itu berisi bug. Bisa jadi dia menghasilkan data yang incomplete. Sama hal dengan noisy data. Dari mana noisy data berasal? Misalnya ada kegagalan koleksi data. Ataupun human error. Ketika memasukkan data. Ataupun dalam bahasa kita data entry. Bisa juga dari different data sources. Ini juga. Nanti kita bicara lebih detail. Different data sources. Misalnya kita punya menggabungkan beberapa database. Kita punya database A. Database B. Di sini ada database. Berisi nama. ID KTP. IDKK. Lalu ada tabel B. Jangan database ya. Tabel A dan tabel B. Salary. Lalu lama kerja. Time ataupun duration. Insuransi. Tipe asuransi. Dan seterusnya. Bisa jadi. Apa tadi? Dikatakan di sini. Different data sources. Ketika kita menyambung. Tabel A dengan tabel B. Terjadi. Kesalahan. Kita katakan terjadilah inkonsistensi. Jadi. Kita lihat ya. Bahwasannya. Data pada umumnya adalah data yang dirty. Dirty. Pada akhirnya. Kita harus melakukan apa? Nah ini kita akan bahas lagi sepanjang perjalanan. Hari ini saya ingin memberikan sebuah introduksi. Lalu saya minta kalian ataupun teman-teman. Membuat sebuah tugas. Nah. Ini yang akhirnya menjadi simpulan kita. No quality data. No quality mining results. Contoh. Ya sama halnya seperti tadi. Ya. Saya ulang ya. No quality data. Tidak ada data yang berkualitas. Tidak ada. Kualitas dalam mengekstraksi sebuah hasil. Ya. Contoh seperti tadi. Misal kita punya. Kita punya data. Kita punya data. Tapi kita tidak preproses. Kita tidak cleaning. Kita tidak mengecek data yang kotor itu. Kita tidak lakukan. Ya kan. Kita terdiri. Data yang sangat menyebar. Di sini. Ya kan. Data tersebar. Tersebar. Tersebar luas. Ya kan. Bayangkan. Datanya seperti ini. Oke. Tapi ada data di sini. Ada data di sini. Ada data di sini. Data di sini. Data di sini. Oke. Ini akan mengganggu apa. Ini akan mengganggu apa. Regresi tadi kita kan. Misalnya kita ingin. Membuat sebuah. Y. M. X plus B. Bayangkan. Kita punya noise. Daripada. Apa. Kita melakukan preproses. Kita. Libatkan dia. Kita libatkan. Libatkan. Bisa jadi ini. Tidak. Akurat. Oke. Tapi bayangkan. Kalau. Oh ini terlalu jauh. Dengan jarak. Data yang pada ada umumnya. Oke. Hapus. 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 Kita preproses dulu. Kita cleaning dulu. Data-data noise. Baru kita bentuk. Sebuah persamaan. Misalnya persamaannya lebih akurat dari. Oke. Ini lebih akurat. Misalnya. Ya. Nah itu adalah data. Cleaning. Oke. Kita lihat di sini. Bahwasannya. No quality data. No quality mining results. Kalau kita tidak membentuk. Ataupun menyiapkan data yang berkualitas. Otomatis. Resultnya juga tidak memiliki kualitas. Contohnya. Duplikat. Ataupun noise. Ya kan. Dan seterusnya. Nah. Inilah yang menjadi apa. Kesimpulan dari. Analogi yang saya ingin sampaikan. Bahwasannya. Hari ini saya ingin memberikan tugas. Supaya. Jelas ya. Kenapa kita melakukan preproses. Ya. Data ekstraksi. Data cleaning. Data transformation. Ya. Merupakan. Ataupun mencakup. Ya. Kerja-kerja yang major. Ataupun kerja-kerja utama. Dalam. Mem. Membangun sebuah. Data warehouse. Ataupun data. Gudang data. Ataupun data. Sekumpulan data. Yang kita kumpulkan. Dari sumber yang banyak. gitu ya. Jadi ada data extraction. Oke. Ada data cleaning. Oke. Oke. Cleaning. Dan ada namanya. Data transformation. Ini adalah tiga hal. Yang merupakan kerja yang paling utama. Dalam mem. Membuat data warehouse. Ataupun kita ingin mengkaji data. Tiga hal ini adalah. Hal yang sangat. Diperlukan. Nah. Oleh karena itu. Dari ilustrasi yang sudah saya sampaikan ini. Saya ingin meminta. Teman-teman. Baik dari reguler dan non-reguler. Sebelum kita bertemu lagi. Insya Allah minggu depan. Saya sudah masuk seperti biasa. Mohon maaf ya. Karena. Saya ke KIP. Saya ke Jogja. Bukan minggu ini. Dua minggu ini. Sehingga. Saya harus menggunakan. Blended course. Ataupun. Course. Yang gabungan. Baik itu virtual. dan kelas konvensional. Jadi tugas sekarang adalah. Cari. Sebuah. Kasus. Tertentu. Ketika. Data itu. Incomplete. Kan. Lalu. Lagi. Noisy. Incomplete. Incomplete. Oke. Cari. Sebuah kasus tertentu. Cari data tertentu. Yang mengandung. Tiga hal ini. Oke. Terserah. Misalnya mau di googling. Mau di googling. Ya kan. Punya kita data dalam bentuk. Spreadsheet. Ya kan. Lalu temukan. Tiga hal itu. Dalam data kita. Ya. Temukan. Tiga masalah di atas. Ataupun. Ilustrasikan dalam bentuk contoh data. Misalnya punya 50 data. Yang mana. Incomplete. Kenapa. Ya kan. Yang mana. Noisy. Kenapa. Yang mana. Inconsistent. Kenapa. Dan seterusnya. Saya mau. Ini. Saya tidak membatasi. Ini. Silahkan. Menggunakan. Eksplorasi sendiri. Mau didefinisikan. Mau buat. Dalam bentuk slide ya. Harus dibuat dalam bentuk PPT. Lalu. Jelaskan. Se. Apa namanya. Se. Apa namanya. Se. Se. Teman-teman. Inisiatifnya. Ketika. Punya data. Lalu. Saya sudah temukan. Data incomplete. Noisy. Dan seterusnya. Sepertinya. Rasa-rasanya. Tidak lengkap. Saya. Jelaskan. Menggunakan. Narasi saya. Dan seterusnya. Ataupun. Saya. Jelaskan. Menggunakan. Gambar-gambar. Silahkan. Oke. Yang saya ingin. Di sini. Pokoknya. Adalah. Temukan. Data-data. Contoh. Data. Yang terjadi. Tiga hal ini. Dalam. Dunia nyata. Saya sudah tadi memberikan contoh ya. Misalnya tadi. Occupation. Tidak ada. Umurnya. Tidak benar. Dan seterusnya. Bisa jadi. Itu bisa ditemukan dengan mudah. Di. Data-data lain. Silahkan dicari. Dan. Buat. PowerPoint-nya. Hari Sabtu. Besok hari. Pukul. 28. Ya. September. Sebelum. Pukul 00. PPT. Itu sudah dikirim. Ke. Email saya. Seperti. Yes. Oke. Jadi. Sebelum saya masuk ke materi berikutnya. Kenapa. Pokok. Why. Data processing ini. Saya bahas. Sehingga kita tahu. Oh. Ternyata. Data itu. Ya. Kok sudah ada. Ya. Sudah. Linia regresi saja. Terus. Cari korelasinya. Tidak seperti itu. Ternyata. Data. Pada hakikatnya. Itu dirty. Setelah dirty. Apa yang harus kita lakukan? Oh. Ternyata harus ada preprocessing sebelum kita melakukan permodelan terhadap data tersebut. Sehingga kita bisa melakukan statistik deskriptif. Bisa melakukan statistik inferential. Oke. Mungkin itu. Pertemuan kita hari ini. Silahkan bekerja. Untuk tugasnya. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.